Sekretaris Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara Anang Widianto mengatakan pembahasan upah minimum kabupaten saat ini sedang dikoordinasikan ke Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya membahas terkait sistem pengupahan berdasarkan aturan yang terbaru. Namun Anang berkeyakinan nilai UMK atau upah minimum kabupaten tahun 2024 berpotensi mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 ini. Untuk kombinasi konsultasi sifatnya dengan pusatnya provinsi atau mungkin dengan dewan pengupahan provinsi untuk mengetahui prosedur, natacara, penetapan upah yang terbaru berdasarkan peran-peran keundang-undang yang terbaru. Tapi ada berita katanya kemungkinan naik ya Pak ya? Ya dilihat tren ekonomian kalau mau naik, ya bisa jadi akan naik. Cuman berapanya belum masih dikaji, masih dihitung. Tapi kemungkinan naik ya Pak ya? Karena ada rumus-rumusnya atau melitung-litung. Biasanya itu berdasarkan apa sih Pak? Inflasi, harga, harga? Ya, berdasarkan inflasi, berdasarkan kelayakan hidup, kelayakan kebutuhan hidup. Jadi hidup layak itu seberapa sih? Seberapa sih layaknya sebuah keluarga misalnya, berapa sih kebutuhan dia dalam satu bulan? Kemudian dikaitkan inflasi, ya itu harus dibicarakan sih antara pekerja dengan pengusaha supaya ada kesepakatan juga. Ya kan mungkin kalau terlalu tinggi naik, pengusahaan nggak mampu kan nanti bisa berpengaruh juga terhadap kelangsungan bekerja dari para pekerja sendiri. Untuk mengetahui besarannya itu kira-kira sekitar bulan berapa? Ya, kira-kira saya sih di Januari lah. Januari baru bisa diputuskan. Karena itu nanti kan ada semacam keputusan kepala daerah kan tentang itu. Ini akan disampunan langsung oleh pendagas dan desa presisi yaitu